Intro Halo sahabat Nova, saya Christopher Sebastian, CEO dari Raja C Jadi hari ini kita akan sedikit sharing tentang gimana itu Raja C Ya oke, yang pertama pasti dari pemilihan nama, nama brand ya menu ya Jadi bukan menu tapi dari nama brand Dari nama brand memang Raja CI Kita menggunakan nama Raja CI untuk kita memberikan message ke masyarakat Bahwa kita adalah C sapi terbaik, kita adalah C di atas segalanya, C yang sudah ada Jadi Raja CI ya, jadi otomatis produk C sapi yang terbesar lah yang paling enak Nomor satu lah gitu ya, jadi nomor satu itu yang pertama Lalu yang kedua kita menggunakan itu tadi konsep yang berbeda Mulai dari menu penyajian konsep restoran Dan yang ketiga juga kita menggunakan exposure dari public figure ya Yaitu Rizky Bilar Nah jadi itu beberapa trik dari kita Kenapa kita menggunakan public figure dalam hal ini Memang pada saat itu, pada saat pandemi Semua orang fokusnya ke kesehatan Jadi semua orang fokusnya beli masker, beli hand sanitizer, vitamin dan lain-lain Nah saya berpikir gimana ini Raja CI bisa hadir, bisa buka Tapi bisa membuat satu perhatian masyarakat tertujuk pada produk kita Kepada resto kita Akhirnya kita menggunakan exposure dari public figure yaitu Rizky Bilar Ya karena pada saat itu Rizky Bilar memang lagi naik-naiknya ya Memang Rizky Bilar pada saat itu waktu itu masih belum menikah ya Dan memang lagi engagementnya sedang bagus-bagusnya Jadi kita pasti, kita menggunakan Rizky Bilar Kita dengan harapan bahwa bisa, selain bisa memberikan ide-ide Karena Rizky Bilar sendiri juga suka dengan FNB dan suka dengan produk kami Jadi bisa selain memberikan ide-ide di usaha bisnis ini Juga dengan exposure-nya Rizky Bilar bisa membuat usaha ini semakin besar dan semakin ramai Dan memang terbukti hal-hal itu berhasil ya di Raja CI Halo sahabat Nova, terima kasih sudah menonton sharing saya di Youtube channel Nova Jangan lupa like, share, dan komen Dan boleh tonton video lainnya di Youtube channel Nova Thank you guys Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!